Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dede Sohada, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Dengan dosen pemangku, Dr. Fikri Idris, SPSI, MSI Sebelum membahas psikologi kesehatan, saya ingin memberitahu terlebih dahulu buku referensinya Satu, buku pertama dari Psikologi Umum, sebuah pandangan apresiatif dengan penulisnya Laura Eking Dan yang kedua adalah Introduction to Psikologi, The Full Noble Collection Sebuah katalog yang berisi banyak modul pembelajaran mencakup setiap bidang psikologi Hak ciptanya oleh Dinner Education Fund, dan kalian dapat dengan mudah mencarinya di internet Pada saat mendengar kata psikologi, masih banyak orang yang terlintas di pikiran mereka Tentang penyakit kelainan jiwa, psikopat, dan rumah sakit jiwa Mereka cederuk menyamakan psikologi dengan psikologi klinis atau dengan psikopatologi Mereka memandang psikologi hanya untuk orang-orang yang berpasalah Atau orang-orang yang memiliki kelainan mental Pemikiran seperti itu, keliru Karena psikologi memiliki banyak cabang ilmu yang mempelajari berbagai macam aspek kehidupan Dan salah satunya adalah psikologi kesehatan Psikologi kesehatan adalah bidang studi interdisipliner Yaitu melibatkan beberapa bidang keilmuan dengan fokus memahami hubungan antara psikologi dan kesehatan Psikologi kesehatan bergantung pada model kesehatan biopsiko-sosial Model yang dimana ada interaksi biologi, psikologi, dan sosial dalam menengani suatu penyakit Bagaimana faktor psikologi dapat mempengaruhi suatu penyakit Bagaimana peran psikologi dalam meningkatkan kesehatan Atau bagaimana psikologi mampu mengurangi resiko seseorang untuk terkena penyakit Semua itu dibahas dalam psikologi kesehatan Emosi Perilaku Dan pikiran kita memainkan peran penting dalam kesehatan diri kita Tidak hanya mempengaruhi praktik kesehatan sehari-hari Tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi tubuh kita Pada saat ini, banyak penyebab utama penyakit sering dikaitkan dengan faktor psikologis dan perilaku Contohnya penyakit jantung koroner Faktor psikososial seperti stres yang berlebihan Merokok Kebiasaan makan yang tidak sehat Dan beberapa ciri kepribadian juga dapat menyebabkan resiko penyakit dan hasil kesehatan yang lebih buruk Psikologi kesehatan mempertimbangkan bagaimana pilihan yang kita buat Perilaku yang kita lakukan Dan bahkan emosi yang kita rasakan Dapat memainkan peran penting dalam kesehatan kita secara keseluruhan Jika kita mencari hubungan antara psikologi dengan kesehatan Maka tidak akan terlepas dari pertanyaan Apa hubungan pikiran dengan tubuh kita? Apakah tubuh dan pikiran saling mempengaruhi? Tubuh dapat mempengaruhi pikiran kita Sebagian besar pasti setuju dengan pernyataan tersebut Contohnya saat kita lelah karena bergadang Pikiran kita menjadi kabur dan sulit fokus Contoh lainnya Ketika kita berada di kondisi yang sangat panas Kita lebih mudah marah dan lebih agresif dari biasanya Sebuah penelitian oleh Doug Kendrick dan Steve McFarlane 1986 Menunjukkan Bahwa selama cuaca yang sangat panas Orang-orang tanpa AC di mobil Mereka lebih mungkin menyalakan klakson selama kemacetan Berarti Memang tubuh dapat mempengaruhi pikiran Tapi Apakah kalian setuju Dengan pernyataan Pikiran dapat mempengaruhi tubuh? Para peneliti psikologi kesehatan Percaya Bahwa pikiran mampu mempengaruhi tubuh kita Faktor psikologi seperti stress dapat membuat kita terserang suatu penyakit Atau memperburuk kejala suatu penyakit Lalu Apa itu stress? Menurut World Health Organization Stress adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stressor psikososial Seperti tekanan mental atau beban kehidupan Ketika kita stress, kita merasa gelisah Napsu makan hilang Sulit tidur Sakit kepala Dan ada yang mengeluh sakit perut Namun Selain gejala-gejala yang tampak Ternyata stress juga mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh kita Stress berlebih dipercaya dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh Yang penting bukan hanya penyebab utama kehidupan Seperti kematian keluarga atau bencana alam Yang meningkatkan kemungkinan sakit Bahkan kerepotan kecil sehari-hari Seperti terjebak macet Atau bertengkar dengan pasangan Dapat meningkatkan tekanan darah kamu Mengubah hormon stress kamu Dan bahkan menekan fungsi sistem kekebalan tubuh Jika stress dapat menekan fungsi sistem kekebalan tubuh Maka bisa dipastikan Stress juga mampu meningkatkan risiko terpapar berbagai macam penyakit Dan memperparah gejala suatu penyakit Dengan demikian Ternyata Pikiran Dapat mempengaruhi tubuh juga Dan yang kita bahas saat ini adalah pengaruh negatifnya Jadi Kesimpulannya Baik tubuh dan pikiran Dapat saling mempengaruhi Jika ada suatu dampak buruk Atau efek negatif Maka Akan ada yang berusaha Untuk mencari solusi dan mengatasinya Oleh karena itu Psikologi kesehatan Hadir mencari cara Agar kita terhindar dari stress Sehingga jauh dari berbagai penyakit Dan meningkatkan ketahanan kita Dalam psikologi kesehatan Terkenal lima faktor yang mampu mencegah stress Dan melindungi kesehatan Kita mulai dari yang pertama Copping Strategies Copping Strategies Terbagi menjadi dua Yaitu Pertama Copping yang berfokus pada masalah Dan yang kedua Copping yang berfokus pada emosi Copping yang berfokus pada masalah Dianggap sebagai penyelesaian masalah penyebab stress Dengan mengatasi langsung di sumber masalah tersebut Contohnya Seorang stress karena kehilangan handphone Maka Strategi yang berfokus pada masalah adalah Dia segera melapor ke pihak berwajib Bahwa dia kehilangan handphone Copping yang berfokus pada emosi Mengatasi masalah Dengan cara mengatur emosi Yang datang bersamaan dengan stress Contohnya Kamu mendapat pengumuman bahwa ujian semester dimajukan Karena suatu hal Teman-teman kamu mengalami stress Namun secara mengejutkan Ternyata kamu tetap tenang Karena kamu bisa mengatur emosi Ketika temanmu menganggap masalah itu sebagai sebuah ancaman Kamu menganggapnya sebagai sebuah challenge Yang jika kamu mampu melewatinya Akan menjadikan kamu lebih baik Dalam jangka pendek Copping yang berfokus pada emosi Dapat mengurangi perasaan stress Tetapi Copping yang berfokus pada masalah Tampaknya memiliki dampak terbesar pada kesehatan mental Oleh karena itu Jika penyebab stress berasal dari sesuatu yang tak terhindarkan Seperti meninggalnya orang terdekat Maka Copping yang berfokus pada emosi Merupakan hal terbaik yang bisa kamu lakukan Yang kedua Control and set efficacy Upaya meningkatkan kesehatan Dan mengatasi stress Yaitu dengan kamu harus mempunyai Keyakinan Bahwa kamu memiliki kendali Atas suatu situasi Contohnya Jika kamu mempunyai tugas yang sangat berat Yang bisa menimbulkan stress Kamu bisa mencegah terjadinya stress Dengan mencoba Menumbuhkan keyakinan yang tinggi Bahwa kamu mampu melaksanakan itu dengan baik Yang ketiga Social Relationship Kita semua tahu Bahwa manusia adalah makhluk sosial Yang saling membutuhkan satu sama lainnya Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya Tanpa bantuan orang lain Oleh karena itu Seseorang akan melakukan hubungan sosial Untuk berkomunikasi Berinteraksi Dan bersosialisasi Selain itu Ternyata Hubungan sosial memberikan dampak positif Untuk kesehatan kita Integrasi sosial Integrasi sosial adalah konsep yang digunakan Untuk menggambarkan jumlah peran sosial Yang kamu miliki Kamu seorang putra Mahasiswa Ketua organisasi Anggota klub beladiri Dan seorang rerawan sosial Mempertahankan peran yang berbeda ini Dapat meningkatkan kesehatan kamu Melalui dorongan dari orang-orang di sekitar kamu Untuk mempertahankan gaya hidup sehat Orang-orang di jejaring sosial kamu Mungkin juga memberi dukungan sosial Misalnya ketika kamu sedang stress Hubungan sosial Dapat memiliki dampak perlindungan yang kuat Terhadap kesehatan Dan dalam beberapa kasus Bahkan dapat membantu orang dengan penyakit serius Untuk bertahan hidup lebih lama Watak dan emosi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Watak adalah sifat batin manusia Yang mempengaruhi segenap pikiran Dan tingkah laku Atau budi pekerti Atau tabiat Sedangkan emosi Adalah huapan perasaan yang berkembang Dan surut dalam waktu singkat Atau keadaan Dan reaksi psikologis dan fisiologis Seperti kegembiraan Kesedihan Keharuan Kecintaan Yang bersifat subjektif Sejak tahun 1950-an Para peneliti telah menemukan Bahwa komponen permusuhan Dan daya saing tipe A Seperti kompetitif Tidak sabar Permusuhan Dan menesak waktu Sangat berbahaya bagi kesehatan jantung Orang-orang yang cepat marah Dapat mengganggu pembuluh darah jantungnya Selain itu Karena gaya kepribadian negatif mereka Orang-orang yang bermusuhan Seringkali tidak memiliki Jaringan sosial Yang mendukung dan melindungi kesehatannya Sifat dan keadaan positif Di sisi lain Seringkali melindungi kesehatan Misalnya Karakteristik emosi positif Seperti Merasa bahagia Atau bersemangat Telah dikaitkan dengan Berbagai manfaat Seperti umur yang lebih panjang Penurunan kemungkinan berkembangnya Beberapa penyakit Dan Hasil yang lebih baik Setelah kamu didiagnosis Dengan penyakit tertentu Seperti Penyakit jantung Atau HIV Kelima Manajemen stres Mengingat bahwa sumber stres kita Seringkali sulit diubah Misalnya Keuangan pribadi Atau Pekerjaan saat ini Sejumlah interpensi Telah dirancang Untuk membantu Meringankan stres Aktivitas relaksasi Dan bentuk meditasi Adalah teknik Yang memungkinkan individu Untuk mengurangi stresnya Melalui latihan penapasan Relaksasi otot Dan citra mental Selain itu Kita juga dapat Berolahraga Untuk meringankan stres Menjadi psikolog kesehatan Pelatihan sebagai Psikolog kesehatan klinis Menyediakan berbagai Kemungkinan pilihan karir Psikolog kesehatan klinis Sering bekerja Dalam tim dokter Pekerja sosial Dan birok profesional kesehatan Tim ini Dapat dibentuk Di lokasi Seperti Pusat rehabilitasi Rumah sakit Kantor perawatan primer Pusat perawatan darurat Atau di klinik penyakit kronis Nah Itu teman-teman Jadi Apakah kalian Semakin tertarik Dengan psikologi kesehatan? Mungkin Itu saja Yang bisa saya sampaikan Sekian dari saya Semoga informasi Yang saya sampaikan ini Dapat bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh